apalagi widah dari 44 eh Kang Gufron cepet pulang cepet pulang Kang Gufron cepet pulang Kang Gufron kenapa pakai bahasa Kang bahasanya Kang kalau bahasa Suryani itu apa lihat widah dari dari langit sab ke tujuh atau saban ujung eh sekolah ibnah sekolah eh sekolah ibnah sekolah teman-teman ada satu lagi video yang sangat menggelitik ya yaitu Gufron katanya dipanggil-panggil sama bidadari atau mungkin sudah apa namanya itu umur ya umur kan sudah tua nih sudah sering pikun juga ya dan kemungkinan juga tingkat hormonnya atau seksualnya sudah melemah jadi ngehalu dulu teman-teman dipanggil-panggil sama malaikat katanya dipanggil-panggil sama bidadari katanya ah ini kan lawakan lawakannya orang-orang sufi coba kita dengar dulu seperti apa pengakuan dia yang dipanggil oleh apa namanya oleh widah dari katanya aduh apalagi widah dari 44 eh Kang Gufron cepet pulang cepet pulang Kang Gufron cepet pulang Kang Gufron Allah Makkoli kenapa gak pakai ini apa namanya bahasa apa itu ya bahasa Makkoli kenapa pakai bahasa Kang bahasanya Kang kalau bahasa Suryan itu apa ini bidadarinya ini Allah Kang Gufron Kang Gufron hmm askoli askoli liur lihat Mak lihat widah dari dari langit sab ke tujuh atau sab pan ujung askoli 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 ternyata tebakan saya salah tadi saya kira dia tidak mau menggunakan bahasa asko asko mako mako ternyata pakai beda dari askolai askolai hmm pelawak ya Gufron ini pelawak namun lawakannya itu merendahkan Allah selalu ya lawakan kalau kita menganggap ini serius teman-teman tapi bagi mereka bagi jemaahnya Gufron pasti ini pembahasan serius karena pembahasan goib kalau menurut mereka menurut faham-faham sufi ini hanya orang-orang tertentu orang-orang yang sudah apa namanya khelaf orang yang sudah majedup contohnya seperti Gufron Gufron ini bukan majedup lagi ya kejeduk dia teman-teman kejeduk ya Allah Allah fi ma'ullah biar tahu kalian pokoknya apapun pembahasannya makolifima Allah itu selalu ada nanti aja saya masih kerja dulu di dunia wah apa ya Allah askolai askolai aduh ya Allah menggelikan ya ini menggelikan tapi ini juga miris ya menggelikannya karena kita mendapatkan hiburan dari orang-orang halu yang berfaham sufi terus mirisnya yang dibodoh-bodohin itu banyak ya bahkan Charlie pun datang ke tempat dia teman-teman datang ikut nyanyi-nyanyi disana Charlie mendengarkan dia bicara bahasa apa namanya itu bahasa cacing mau sampai kapan mau sampai kapan kita mau dibodoh-bodohin seperti ini eh kita katanya mereka mereka yang percaya kepada wali-wali mau sampai kapan kalian dibodoh-bodohin seperti itu kalian gak bodoh sebenarnya tapi dibodoh-bodohin makanya segera taubat ya segera taubat dari kebodohan Allah coba kita simak video yang lain yang gak kalah dagelan kita pengen rohman rohim kita ini gak sholat duhur tuh gak sholat duhur katanya kasih itu yatim piadu 10 orang kasih makan kasih duit kasih sarung sama gak sholat sama atau sholat atau tidak sama waduh teman-teman jadi memberi anak yatim makan itu sudah sama dengan sholat jadi gak perlu sholat sudah kalau begitu na'umatubillah na'umatubillah ini kita berpikir syariatnya ada hakikatnya ada marifatnya ada iya kan toriqoh hakikat marifat yang dibicarakan apalagi antara hoas dan hoas 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 sampai ke vana sampai ke jabatan vana ya kalau sudah vana kan mereka hilang semuanya teman-teman hilang gak ngapa-ngapa subhanallah kita pengen roh Allah hmm mau sampai kapan mau sampai kapan silahkan kalian berpikir silahkan kalian merenung silahkan kalian itu untuk berpendapat bagaimana kalau kita menjumpai orang-orang yang dagelan seperti gufron malah mendapatkan panggung di Indonesia bagaimana jadi untuk penutup coba kalian simak apa alasannya kenapa orang-orang bisa percaya orang seperti gufron di negeri ini dari ustaz zulkarnain ilmaduri saya melihat gufron ini sudah sangat keterlaluan tetapi di mata dokter rozi dia dipuja-pujakin itu dia itu dia lah kalau saya melihat dokter rozi ini hasim rozi hasim itu justru lebih banyak belajar kepada profesor dokter kondirun yahya saya lihat begitu kalau lihat sumbernya caranya dia misalnya memitahkan antara Allah dengan nur muhammad misalnya kemudian Allah dibuang lamnya diganti mat menjadi ahmad lah itu kajian-kajian yang dilakukan oleh rozi sama persisnya dengan yang dilakukan oleh profesor dokter kondirun yahya tadi oke jadi sama dan selalu menganggap orang gila itu majiduk alamnya lain dan sebagainya padahal gila orang gila saja dianggap wali bagaimana dengan gufron anak-anak cerita itu dulu itu waktu saya anak berkunjung ke seorang kiai anak of the record ini kiainya siapa jadi ada ada putranya itu ngambil duit ngambil duit setiap pengunjung yang datang itu diambil duit itu diam saja para tamu-tamu diam saja saya tanya kenapa soalnya itu sudah sampai pada tingkat helab katanya kalau helab ini kan sama dengan majiduk kalau orang malam helab benar-benar jadi kalau disini dibilang majiduk itulah penyebabnya kenapa orang yang pahamnya sufi-sufi seperti ini kebanyakan anehnya karena sudah dari dari apa dari dasarnya doktrinnya sesuatu yang halu begitu ya Ustaz ya memang halu semuanya kalau kita lihat misalnya dulu ada seorang tokoh Muhammadiyah itu di bangkalan Madura itu di daerah Burni saya waktu itu masih berumur sekitar 35 tahun yang ramai ini tokoh Muhammadiyah 70 tahunan dan menjadi penonton warga Muhammadiyah seburni begitu saya datang beliau cerama di depan saya siapa bilang Muhammadiyah itu tidak punya toriku saya buktinya yang dijadikan ukuran dia saya melihat barang gaib saya bisa memastikan kapan orang mati lalu habis cerama saya tanya bagaimana dengan ayat yang bunyinya tidak ada yang tahu ilmu gaib melainkan Allah Pak Kiyahi oh itu bukan orang khusus kan saya orang khusus oke Bapak Kiyahi orang khusus kata saya oke terus kalau orang khusus sekarang kan Pak Kiyahi tahu kapan saya mati biar saya banyak beramal langsung ngomong karena gak bisa jawab gak bisa jawab benar tadi padahal ngaku bisa mengetahui orang mati nah ini ini pernah terjadi seperti itu di Madura juga ada di Sumeneb juga itu ada seorang Kiyahi yang punya ilmu laduni istilahnya kalau sekarang ini ya itu Kiyahi Muhammadiyah juga saya tidak mau berbicara Kiyahi di luar akhirnya ini dipecat oleh pimpinan Muhammadiyah Yogyakarta karena ngaku-ngaku punya laduni itu yang mengaku punya laduni kemudian bisa membaca dan memang itu terjadi tapi kalau orang mengambil dia ditanya itu perilaku melekat perilaku Tuhan atau perilaku setan pasti jawabnya yang terakhir setan nah itu jadi disitulah kita dulu itu namanya Kiyahi Bahaguddin sampai bisa mendatangkan kita injil berbahasa Ibrani langsung hanya dalam hitungan detik oh ya jadi orang percaya begitu saja nah dilihat dari sisi amaliyahnya memang ternyata itu jin sampai dia itu pernah tertipu oleh jinnya sendiri jadi mereka sampai di titik kerjasama dengan jin gitu ya kerjasama dengan jin kan memang itu perjanjian antara jin dan mereka setiap jin pasti punya perjanjian dengan manusia itu apalagi setiap manusia ini kan memiliki jin yang disebut korin 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 ya jadi setiap lahir setiap lahir itu mereka selalu bersama korin sebagaimana diterangkan oleh hadis sohe imam bukhori ya tentang korin ini dan inilah kalau sampai ditanya engkau juga ya rasulullah iya saya juga cuma yang saya ini bisa dikendalikan berarti yang kita tidak bisa dikendalikan ini pula yang akan menjadi penyebab manusia orang-orang tadi yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu dicampuri oleh kelompok-kelompok jin sehingga mendatangkan ilham-ilham yang seolah-olah itu datang dari Tuhan padahal tadi korinya sendiri yang menyesatkan bahkan sampai ada orang yang ngaku-ngaku ketika ikut Torikoh tertentu tiap malam dia bermimpi dengan Nabi Nabi bersabda begini-begini begitu nah itu itu bisa jadi jin yang ngaku-ngaku Nabi ya Ustaz jin memang tidak bisa menyerupai Nabi tapi kalau ngaku Nabi bisa jangankan mengaku-ngaku Nabi mengaku Malaikat bisa mengaku Tuhan makanya itu Allah jadi sekarang banyak orang tidak selamat dari jin itu pada akhirnya kita lihat cara bicaranya Gufron itu seperti apa sama sekali tidak menunjukkan kalau Gufron itu mengerti agama sama sekali tidak mengerti agama istilah orang Madura itu sudah tapengsor tapengsor hilang akal hilang akal nah ini berhubung masuk ke siapa namanya Gufron ini pertanyaan terakhir buat Ustaz sebagai penutup juga bagaimana cara kita menyikapi agar kita itu bisa terhindar dari paham-paham Sufi atau paham-paham yang seperti fenomena-fenomena yang ada di Indonesia ini yang majedub yang apa namanya tadi Gufron itu tapengsor itu bagaimana cara kita agar terhindar seperti itu menjaga orang kita ini persoalannya adalah dari mana belajar kalau dalam dunia hadis itu kan istilah jarah wat-ta'adil jarah wat-ta'adil ini menentukan sohe tidaknya sebuah hadis yang didasarkan kepada sanat setiap sanat itu diteliti sedemikian rupa itulah sebabnya seorang yang begitu berilmu tinggi kemudian berpengetahuan tinggi di jamannya para ulama hadis itu bisa tidak diakui hanya karena tergelincir hanya karena tergelincir hadisnya tidak diakui bisa tidak diakui sebagai ulama ini terlalu banyak bahkan beliau ada seorang ulama dia bahkan seorang musonif yang menulis kitab hanya karena salah di dalam menyampaikan satu hadis akhirnya beliau tidak dipercaya pada waktu itu pada waktu itu jadi ketelitian ketelitian ulama hadis inilah perlu kita contoh dengan tadi dengan satu dengan satu kaedah tadi itu kita mengambil ilmu dari siapa harus dari mana kita mengambil ilmu itu dari mana dari mana kita mengambil ilmu itu dari siapa kita belajar dari siapa kita belajar kepada siapa kita belajar padahal kalau kita mau berbicara para wali yang sesungguhnya Abu Bakar itu benar-benar wali Allah tapi tidak ada seorang pun yang mengatakan dia wali Umar bin Khattab dia wali Allah tapi tidak ada seorang pun yang kemudian menjadikan mazhabnya mazhabnya siapa Umar bin Khattab sebagai perwalian Usman bin Affan adalah seorang wali makanya Abu Rahman bin Auf seorang wali Azdubair seorang wali sahabat semuanya itu adalah wali Allah tapi tidak ada di kalangan kita abad sekarang ini yang kemudian bersanak menyebut para mereka ini wali-wali yang disebut wali tokohnya wali itu bukan Rasulullah yang disebut tokohnya wali itu Syekh Abdul Qadir Jailani ini dari mana? nah itu gimana itu? lah bayangkan Syekh Abdul Qadir Jailani ini mazhabnya mazhab Ambali mereka beliau itu orang yang paling takut dengan bit'ah gitu oke ini fakta ini jadi beliau ini paling takut dengan bit'ah beliau meyakini Allah bersemayam di atas arsh beliau mengecam asyariah masa orang wali mengecam asyariah? itu bisa dibaca dalam kitab Al-Guniyah yang ditulis oleh beliau nah disini nyata sekali kalau kelompok-kelompok mereka umumnya kelompok-kelompok mereka yaitu kaum Toriko tadi itu memang secara salah menyandarkan bahwa mereka ini bersanat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena memang tidak memenuhi syarat sanat kalau dipelajari dari sisi ilmu hadis itu tidak memenuhi syarat sanat tak ada satupun dari mereka yang sesuai dengan sanat yang diinginkan kalau iya misalnya setidak-tidaknya dia disebutkan oleh para ulama-ulama hadis ternyata tidak disebutkan sanatnya sanatnya orang Toriko tidak ada satupun yang disebutkan mau membaca kitab tahdibut takribut tahdib tahdibul kamal misalnya jarahwat takdil kemudian mau baca amizanul iti dalfinat dirijal ini nama-nama kitab kritik terhadap hadis semua yang disusun oleh ulama-ulama besar tidak satu pun mencantumkan nama mereka Allah harusnya ada di situ lalu sekarang mereka oh wahabi tidak bersanat tanya apa iya orang bersanat melakukan di misalnya gitu iya bersanat ke nabi kan begitu ya iya bersanatnya ke nabi tapi kenapa melakukan bitan kenapa ada yang bisa jawab itu hanya sudah tidak bisa dijawab yang begitu tidak bisa jawab pasti ngawur jawabannya itu iya pasti ngawur eskalai ineskalai